Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pekan kedua kuliah machine learning, pembelajaran mesin. Agenda kita pada pekan kedua ini, kita akan hands-on. Hands-on pengenalan tentang TensorFlow, kenapa kita pakai TensorFlow, dan juga beberapa dasar-dasar implementasi dari TensorFlow. Oke, kita akan praktek menggunakan Google Collapse. Jadi kalian silakan buka browser favorit kalian. Kalian buka browser favorit kalian, lalu kalian tulis Collapse. Collapse.research.google.com Oke, jadi nanti di sini ada beberapa tab. Di sini ada contoh bagaimana menggunakan Collapse. Kalian bisa lihat di sini nanti satu-satu. Cuma kita akan coba bikin sendiri. Jadi klik New Notebook yang ada di sini. Jadi dia akan membuka halaman awal dari Google Collapse. Kalau kalian sudah pernah pakai Jupyter Notebook, ini sama persis. Jadi notebook sama persis, cuma bedanya. Jadi ini Python notebook sama. Cuma bedanya ini adanya di cloud. Di hosting sama Google. Jadi kita tidak perlu install software apa-apa. Cukup pakai browser saja. Dan kita tidak perlu install library atau konfigurasi TensorFlow. Karena itu sudah ada di situ. Jadi lebih simple untuk belajar. Dan kalau kita butuh lebih nanti bisa ada kita install sendiri. Anaconda atau PyCharm dengan library. Tapi untuk belajar di kuliah machine learning ini cukup pakai Google Collapse. Dan proyek kita juga nanti bisa dikerjakan di sini. Oke, jadi ini kita namakan saja. Rename ya. Ini kan untitled. Di kalian juga mungkin kurang lebih sama. Jadi mungkin saya namakan misalkan 01 ya. 01 pengenalan tensorflow. Pengenalan tensorflow. Jadi ini sudah ke rename. Nah di sini ini cell. Sama persis seperti Jupyter Notebook. Kita bisa menambahkan kode. Kita bisa menambahkan teks. Dan sebagainya. Oke, kita juga bisa naik turunin cell ya di sini. Nah pertama mungkin kita tambahkan teks dulu saja kali ya. Jadi kita tambahkan teks dulu. Kita bisa double klik ini ya untuk masuk ke sini. Heading pertama itu pakai. Ini apa? Tanda apa ini namanya kalau kalian? Hashtag kali ya. Hashtag atau crash atau sub. Jadi misalkan ini adalah yang pertama. Notebook kita yang pertama. Pengenalan tensorflow. Sambung aja kali ya. Pengenalan tensorflow. Dan tentunya ya. Tentunya baiknya memang untuk deskripsinya itu ada nama kalian ya. Jadi misalkan penulis ya. Atau autor. Ini tergantung kalian mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Mungkin saya tulis aja di sini. Autor atau penulisnya ya. Jadi tahu gitu siapa yang membuat notebook ini. Tulis nama kalian masing-masing. Misalkan saya tulis nama saya di sini. Oke. Yap. Kita juga bisa tulis idealnya biasanya pakai deskripsi ya. Jadi kalian bisa double klik lagi di sini. Wits. Sementara saya. Tidak bisa ya. Oke. Jadi double klik untuk deskripsi. Notebook ini adalah Bahan untuk mempelajari bahan pengenalan tensorflow. Jadi kita bikin yang simple aja. Nanti deskripsinya bisa kita buat lebih complicated ya. Jadi kalian bisa klik shift, enter, atau shift return. Kalau misalkan kalian pakai di Mac. Jadi kita tulis yang simple. Nanti seiring dengan banyaknya kode program yang kita buat di sini. Itu bisa kita bikin cell text yang pertama ini menjadi lebih complicated. Jadi tentang tensorflow ya. Jadi tensorflow itu adalah sebuah library sebenarnya. Library machine learning yang dikembangkan di Python ini. Dikembangkan oleh Google ya. Terus kenapa kita pakai tensorflow? Ya sama seperti library lainnya. Kita tidak ingin ngoding semuanya dari scratch. Jadi untuk fungsi-fungsi yang akan kita gunakan secara berulang. Jadi kita gunakan fungsi yang ada di library-nya. Jadi kita bangun machine learningnya itu lebih cepat nanti. Karena library-library dasarnya sudah dikembangkan. Oke, jadi pertama kita akan coba untuk import tensorflow-nya dulu ya. Jadi kita coba untuk import tensorflow. Ini tadi saya masukin yang kode ya. Jadi kode lambangnya gini. Coba kalian cek import tensorflow stf. Jadi ini untuk mengimport library tensorflow dan penggunaan. Kemudian kita berikan alias ya. Jadi supaya lebih simple tf. Oke, terus coba kita print ya. Dia versi berapa sih yang ada di sini. tf.double underscore version. Coba saya execute ya. Jadi kalau hanya execute cell-nya bisa kalian klik ctrl enter. Kalau execute terus move ke cell berikutnya, kalian bisa shift enter ya. Oke. Ini sudah import tensorflow-nya dan di tempat saya sekarang. Jadi yang terinstall di Google Collapse ini versi 2.6.0. Oke. Bagaimana? Kalian ada yang sudah nyoba bareng saya juga? Dapat versinya berapa kalian? Sama, Pak. Sama ya. Oke. 2.6.0. Oke. Jadi ini untuk import tensorflow-nya. Nah sekarang kita akan bikin objek ya. Variable tensor. Jadi nanti kita akan lihat apa bedanya gitu ya. Apa bedanya tensor-tensor yang ada. Kan mungkin ada yang namanya skalar, ada yang namanya matriks gitu kan. Terus ada yang namanya vektor, ada yang namanya tensor. Ini sebenarnya apa sih? Apa perbedaan antara mereka? Jadi ini kalau mau saya tambahkan teks supaya lebih gampang ya di sini. Jadi ini kita coba untuk import ya. Import tensorflow library. Oke. Jadi ini import tensorflow library. Dan berikutnya yang kita lakukan adalah kita coba membuat tensor. membuat tensor ya. Dengan tf.constant. Jadi kita pakai fungsi yang ada di tensorflow. Oke. Coba sebentar. Oke sebentar ya. Mungkin kalian sampai, coba sampai di sini dulu. Terus kalau yang sudah, tolong kirimkan screenshotnya, screenshot ke chat ya. Bahwa kalian itu sudah berhasil untuk import tensorflow. Jadi saya mau semuanya on the same page ya. Jadi semuanya coba collab.research.google.com. Terus bikin pattern notebook baru ya. Jadi new notebook. Kemudian kalian namakan, namanya terserah sebenarnya ya. Namanya. Cuma lebih baik kalau nanti diserikan ya. 01 gitu kan. Pengenalan tensorflow. Terus nanti tulis nama kalian. Tulis deskripsinya. Kemudian import tensorflow library. Jadi saya mau tahu berapa yang sudah berhasil melakukan ini. Sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya. Yaitu membuat tensor dengan fungsi tf.constant. Silahkan dicoba dulu dan dikirim screenshotnya di chat. Terima kasih telah menonton.